oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti saya jelasin bagaimana cara installnya ya oke pertama ini mata kuliah apa sistem sistem peninjang keputusan keputusan minggu keberapa sekarang kita minggu ke sepuluh ya karena hari Senin pernah libur pertemuan sepuluh tangan berapa sekarang 13 Juni siapa yang ulang tahun ini ya kelas apa ini BI 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 19 pagi si pagi kita sedang mencoba membuat sebuah apa ini judul besarnya apa implementasi gitu ya jadi nanti wasnya ada demonya ya implementasi apa sistem pendukung eh penunjang pak ya penunjang menunjang keputusan 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 menggunakan apa menggunakan metode apa metode AHP top 6 gitu ya oke jadi disini judul besarnya apa kita mencoba mengimplementasikan nah kemudian apa namanya implementasi ini ini breakdownnya implementasi ini kita coba dalam sebuah apa dalam sebuah web gitu ya dalam apa web nah kemudian spesifiknya lagi kita akan coba implementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman namanya apa kalau ditanya bahasa pemrogramannya bahasa pemrogramannya adalah Python gitu ya nah kemudian nanti di Python disini ada namanya web framework ada namanya apa web framework nanti kita bahas sedikit apa itu web framework gitu ya spesifiknya lagi namanya apa jeng jeng oke ya guys kayak gitu turun-turunannya ya jadi nanti output dari mata kuliah ini apa output dari mata kuliah ini adalah masing-masing anda sudah run di laptopnya masing-masing sebuah aplikasi yang kalau mau dicoba yang apa online-nya gitu ada hostingnya ada domainnya bisa aja tapi minimal yang lokal hostnya dia jalan jadi kita uasnya kapan sekarang minggu keberapa sekarang jatuhnya minggu 11 ya minggu 11 kemudian minggu depan minggu 12 satu lagi minggu minggu tenang kan nanti ada ada SOT kan ya ada minggu minggu tenang gitu ya baru nanti ada U wah jangan sampai nanti SOT projectnya belum selesai gitu ya gitu ya nah disini kita akan mencoba menggunakan apa tadi jenggo ya kemudian yang kemarin kita sudah bahas apa kemarin kita sudah install ya kemarin sudah kita install kemudian saya bilang akan ada beberapa versi jenggo gitu ya nah kemudian tadi saya sudah mengkopikan ya mengkopikan satu satu folder ya satu folder namanya apa tadi jenggo jenggo project nanti saya akan mencoba menjelaskan konsep dari jenggo ini dari aplikasi ini aplikasi ini sudah bisa dirun fitur fiturnya sudah jalan tapi belum ada topsisnya oke belum ada topsisnya nanti topsisnya kapan pak ya mudah-mudahan dua minggu lagi lah ya dua minggu lagi minggu tenang ya minggu tenang sebenarnya kalau mau dilihat yang sudah jadinya ada disini saya bisa tampilkan disini ini aplikasinya codingannya ya semuanya jenggo nya ada gitu ya oke apa kita coba kita urutkan dulu pertama tadi ada folder namanya apa tadi ada folder namanya ada ada folder namanya apa jenggo project ya jenggo project coba saya mau ngecekin jadi nanti kemarin kan ada sudah bikin satu virtual environment namanya apa spk ya spk coba saya coba dirun anda sudah paham bagaimana bikin coba kita lihat oke coba saya running disini ya pertama nanti prosesnya gak lama ya nanti ketika anda sudah running tau-tau belum bisa dirun aja ini dalam waktu 15 menit harus bisa dirun oke saya perhatikan disini saya kasih pip list maka disini ini adalah list library yang sudah di install di project ini ini dia perhatikan disini dia pakai jenggo berapa dia pakai jenggo 22 nanti buat spk nya bisa pakai jenggo ini jadi contoh ini pakai jenggo ini kalau kemarin kita pakai jenggo 304 gitu ya nanti misalnya kalau mau gampangnya kemarin itu namanya apa kemarin atau gini deh saya pengen anda bikin bikin virtual baru gitu ya jadi gini kemarin kita sudah bikin satu virtual environment penggunakan konda ya penggunakan konda sekarang kita bikin lagi yang baru emang bikin banyak boleh pak boleh mau bikin 10 mau bikin berapa juga bisa kita bikin yang baru pastikan posisi anda di base ya saya bikin yang baru aja disini ini tidak lebih sulit dari minggu lalu ya cuma sekarang saya akan kasih satu aplikasi yang sudah running jadi pastikan posisinya dimana di base yang di belakang kelihatan gak ya ya mau saya gede ini ya oke ya kelihatan kan sekarang sudah kelihatan sudah oke nanti yang lama kita kita mau bikin 5 video environment juga gak masalah ya sekarang coba kita running konda syaratnya apa tadi di base syaratnya apa di di base syaratnya di base konda kemudian apa semuanya ya oke nanti minggu depan juga harus bikin laporan lagi tinggal last paper pdf konda create konda create min n kemudian apa mi python ya python kemudian sama dengan 3.8 namanya mana namanya misalnya task mate atau task aja task atau task aja ya task karena nanti projectnya tentang tentang task oke saya ada yang salah gak disini konda create min n kemudian task python 3.8 oke guys internetnya ada ada oke perhatikan disini namanya apa disini base konda create min n kemudian task oke task 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 kemudian underscore mate oke ya sudah ini ini hanya pengulang minggu lalu karena saya mau nanti nyempulungin disitu projectnya ya saya nanti nyempulungin projectnya disitu ya oke siap ya konda konda create min n task 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 berarti nama dari kayaknya kepanjangannya kan belum di enter belum di enter oh gitu ya sudah ya udah task aja udah nih underscore ya ada salah gak nih kayaknya gak ada ya kita n kita n syaratnya ada apa ada internetnya nanti muncul seperti ini tinggal di yes tinggal di yes ini saya jalanin dua jenggo ini satu jenggo disini satu jenggo disini ya oke apakah seperti muncul muncul ya ya oke mana dia ini ya tinggal di yes kemudian ya enter lah tinggal di enter ya mudah-mudian ini bisa kerekam ya kerekam ya sama seperti kemarin cuma kita kita bikin dua virtual environment karena kita punya dua jenggo ya udah selesai saya sudah selesai ya kalau sudah selesai diapain konda activate tweet task need nanti saya tungguin kalau sudah tinggal di enter maka dia sudah aktif ya oke kita freeze dulu disini gitu ya oke kita lanjut nah kalau disini kita lihat disini di sistem yang akan kita jalankan dia menggunakan jenggo 2.2 so gimana pak ya berarti disini kita tinggal clear ya gimana caranya pip atau anda mau ngecek fiternya silahkan fiternya sudah pasti fiternya 38 kalau mau memastikan silahkan pip fiternya sudah siap sekarang kita akan pip install jenggo nanti jangan kaget kalau nanti ada tambahan nanti saya running disini juga biar bareng sama saya kalau ada yang kurang pip install jenggo berapa jenggo 2.2 apa perintahnya perhatikan virtual environment sudah hidup virtual environment sudah hidup kemudian kita menggunakan kenapa tidak pakai yang kemarin saja pak itu nanti saya kasih yang buat bi silahkan pip install jenggo 2.2 nanti ketika running kalau ada error karena ada modul beberapa modul yang belum di install dan perintahnya juga saya tidak hafal nanti saya di searching saja oke silahkan di enter ya saya dulu ya sudah ya nah dari sini kita loncat ya belum ya kabar jadi ini outputnya buat bikin skripsi gitu ya tinggal anda berani aja ya sudah nah kalau sudah kalau sudah muncul kayak gini silahkan di clear aja kemudian di pip list atau pip list ya ya kalau sudah pastikan disini jenggo nya jenggo berapa jenggo 2.2 sekarang jenggo udah versi 4 saya lebih banyak di 2.2 kalau merah berarti hubungannya terputus belum semua library yang diperlukan di install itu dulu dipahami yang kedua saya sudah memberikan satu project yang namanya tadi apa jenggo project gitu ya nah coba kita bareng-bareng ya disini ini saya bikin baru nih biar persis sama kayak punya anda nama foldernya apa jenggo project anda silahkan mau simpen dimana kalau kemarin simpennya dimana di user ya silahkan silahkan di copy atau di cut kemudian taruh di terserah dimana gitu ya nah misalnya 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 anda taruh di tempat yang kemarin kalau kemarin kan foldernya namanya bii kan kemarin spk ya oh sorry sorry ketuker saya kemarin foldernya apa spk ya nah kemudian sebelumnya ada usernya kan ada user kemudian user kemudian spk kan spk silahkan anda simpan dimanapun bebas ya misalnya saya naruhnya di desktop misalnya saya taruh di desktop kemudian disitu ada namanya apa jenggo jenggo apa jenggo pro project oke sudah oke nah disini itu sudah ada satu program running full dengan hanya caranya mengkopikan seperti itu tadi gitu ya tapi sekali lagi ini saya kasih buat mengilustrasikan bagaimana cara kerja dari jenggo saya belum kasih spk fullnya apa perlu saya kasih spk fullnya saya kasih fullnya insyaallah nanti kita lanjut aja disini ya oke ini kita tutup aja dulu ya sudah belum posisinya dimana tadi posisinya dimana tadi saya masuk ke desktop ya saya masuk ke desktop kemudian saya masuk ke jenggo project oke perhatikan disini sekarang saya berada di folder jenggo project di virtual environment namanya taskmate bisa dipahami berarti anda berarti dimana di user user jenggo project gitu ya nah sekarang sekarang oke ini saya sama anda posisinya sama nih ya cd cd dulu silahkan cd cd dulu saya stop dulu disini saya stop dulu disini ya yang pertama apa yang pertama virtual environment nya adalah taskmate kemudian ini nih berinya baru segini nih yang kedua kita berada dimana di folder namanya apa jenggo project oke nah sekarang sekarang kita bikin super user ya bikin apa bikin super user caranya gimana pak kayak caranya kayak kemarin gimana caranya coba sorry saya biar kelihatan ya gimana coba kita clear dulu ya kemudian anda dir coba anda dir ya oke di dir isinya apa taskmate ya sama semua enggak coba biar bareng bareng biar bareng bareng coba isinya taskmate bukan sama semua kan oke sekarang ikutin saya ikutin saya CD kemudian task kalau misalnya cuma satu langsung TA atau T langsung di tap aja nanti dia auto completion mana dia pak ini betul enter ya enter nah sekarang didir lagi didir lagi nah oke oke didir lagi ada enggak file namanya manage.py ada ya ada ya oke ini ibaratnya kita belajar enggak dari dasar banget langsung agak di tengah oke nah sekarang ikutin saya sekarang ada file namanya manage.py silahkan diikutin ya apa-apa nanti dulu ya ya gue pegang lakmas siswanya ya tadi apa langkah pertama dir pertama dir dulu habis dir ngapain cd task mat udah kemudian apa dir pastikan apa pastikan ada file namanya apa manage.py karena kita ngerunning file ini udah udah nah ya udah mbak siapa namanya itu selfie ya kok selfie reski mbak reski udah apanya tadi langkahnya ini saya tulisin nih pertama apa dir isinya apa nanti ada namanya task mat yang kedua apa cd task mat udah nanti disitu ada apa ada file namanya apa manage.py nah sekarang itu doang sih sebenarnya ya eh sorry bukan dir dong kok dir sih eh bener ya eh bener kadang-kadang suka begitu ya ya udah bener nah berarti sekarang posisi kita di folder mana directory mana task di mana di directory itu ada file namanya apa manage.py masih diterima kan di kepala masih ya coba kita lanjut ya ini supaya bisa paham nah sekarang kita bikin create super user walaupun sebenarnya database-nya nggak saya hapus ya database-nya nggak saya hapus tapi database-nya hanya menggunakan SQLite ya nanti kalau sudah ini lewat di minggu tenang lah kita pakai MSGL ya disitu insya Allah kita sudah bisa kayaknya harus pakai kelas tambahan ini ya apa tadi perintahnya python manage.py create super user sama kayak kemarin python manage.py create super user gitu ya ini ini nanti kalau anda bisa ngopi yang aplikasi yang app app user-nya bisa anda taruh ibaratnya bisa kita bisa kita copotin oke sudah silahkan di enter apakah ada yang error oke nah ini muncul yang namanya apa crispy foam ini ya ini ini errornya ya oke silahkan ikutin saya oke coba ini saya saya run pip ini modul yang belum di install pip install crispy foam ini mungkin ini mungkin juga perintahnya bukan ini perintah tadi gak bisa jalan karena apa ada beberapa modul yang belum di install sama kan errornya sama ya ini saya bikin persis sama dengan anda ya saya bikin fitur yang baru saya ngopi di folder yang baru gitu ya nah ini mungkin perintahnya bukan ini ya tapi coba kita coba aja kalau gak nanti kita searching ya apa disini pip install crispy foam karena ini tambahan ya tambahan yang harus kita install ini buat foam terlihat lebih bagus gitu ya pip install apa crispy foam udah belum pip install crispy foam kita enter mau gak good not fine oke ya sesuai dengan dugaan saya kita google saya ada yang salah gak perintahnya beda dia perintahnya beda dia perintahnya beda dia perintahnya beda dia gak itu cuma salah perintah aja tenang aja ya perintahnya adalah seperti ini seperti ini ini dia nih pip install ada jenggo nya ya pip install jenggo crispy foam udah ulang lagi apa tadi pip install depannya ada jeng ya saya juga gak yakin kalau yang tadi bener ya oke jenggo nya di bawah apa di atas crispy oke oh begitu ya begini ya coba nih pip install jenggo crispy dash ya bukan underscore tapi dash bukan underscore tapi minus ya dash ya pip install jenggo nanti kalau masih salah juga berarti jangan-jangan salin saya ya salin yang disini ya itu enaknya online pip install jenggo crispy foam oke silahkan di enter apakah bisa alhamdulillah ya oke udah tuh udah ya semuanya bisa ini adalah nanti dia ngurusin bagian foam biar terlihat lebih bagus gitu ya nanti di foam juga ada macam-macam caranya ya ada yang pakai HTML biasa ada yang dari jenggo ada juga yang yang pakai jenggo crispy apa itu crispy jadi kelihatannya enak dimakan gitu ya crispy foam ya oke kalau disini saya pakai pakai bootstrap ya kalau yang dicontoh yang orang Rusia kita mereka menggunakan semantic UI ya buat CSS frameworknya ya tapi kalau mau ya dibalikin lagi ke bootstrap juga ya kita harus matang-katik lagi oke sampai sini sudah ya silakan anda panah ke atas panah ke atas panah ke atas berapa kali sampai muncul python manage ctcpy create super user oke pokoknya nanti kalau ada error berarti ada yang kurang aja gitu ya oke klik panah ke atas dua kali sampai muncul apa python manage py create super user udah sudah silakan di enter masih gak mau udah mau belum oh sabar oh sudah ya oke masukin username nya j masukin username nya admin misalnya email nya opsional ya ini buat upload nanti kalau mau dimasukin bisa kalau enggak bisa di kalau enggak skip aja nah password nya ingat password nya tidak muncul diketikan enggak muncul password nya disini tidak terlalu strict ya email nya di skip aja ya enter aja kalau mengisi juga enggak apa-apa tapi nanti dipakainya password nya bikin sendiri kan kita bikin baru lagi semua ya jadi ya oke sekarang kita run server mungkin kalau nanti ada beberapa yang kelewat nanti tinggal di tinggal di apa namanya di jalankan aja ya mungkin ada beberapa yang saya lupa apa python 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 pakai apa python manage dot py kemudian apa run server run server run server 8001 karena saya lagi jalani server di tempat lain anda gak perlu pakai ini tapi kalau mau pakai ini silahkan python manage titik py run server udah cukup aja kayak gitu cukup ya saya pakai ini karena tadi saya udah buka di tempat lain port nya udah dipakai yang 8000 enter enter ya bener enter enter error gak error gak enggak ya alhamdulillah ya 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 belum belum di run bisa muncul kayak gini bener serius bener ya ingat disini port nya port berapa port 8001 anda nanti dilihat ya karena tadi saya sudah pakai yang port 8000 ya ya oke sekarang silahkan 127 00 titik 2 8001 pokoknya port nya berapa lah port nya berapa 127 00 8001 apakah muncul sesuatu walah udah jadi kalau gak muncul seperti ini saya gak percaya coba di screenshot coba taruh di grup ya oke stop